viral wanita cantik live streaming melalui ditangkap aparat timulisian wanita yang ditangkap di sebuah apartemen di kota denpasar bali yang diduga sebagai pelaku pornografi di aplikasi video mango telah ditetapkan sebagai tersangka ia memiliki nama asli berinisial RH bukan RR yang sebelumnya disebut di berbagai media tersangka RR sebagaimana yang diluka polisi adalah bernama asli dengan inisial RH wanita berusia 32 tahun itu diketahui memiliki sebutan nama online kuda poni kuda poni diamankan di apartemen tempat tinggalnya di Denpasar Selatan pada Jumat tanggal 17 September tahun 2021 pukul 2 waktu Indonesia Tengah saat digerebut untuk penangkapan dia sedang melakukan live pelaku sebagai selebgram secara terang-terangan melakukan live mempertontonkan aurat melalui aplikasi mango pelaku mengakui sudah melakukan kegiatan ini sudah selama sembilan bulan ukap Kapolresta Denpasar kompes Paul Johnson Afitus Panjaitan dalam press conference di Mampolresta Denpasar Senin tanggal 20 September tahun 2021 selama sembilan bulan menjalankan profesinya sebagai host di aplikasi video yang disiarkan secara langsung si kuda poni itu bisa merauk pendapatan relatif besar setiap kuda poni live penonton yang masuk jumlahnya ribuan penghasilan 25 juta sampai 50 juta rupiah per bulan terang kompes Paul Johnson Afitus Polisi juga telah mengamankan barang bukti berupa dua HP iPhone beserta sim card mulai pelaku, kursi yang biasa dipakai untuk live, pakaian pelaku, kartu ATM, serta sebuah mainan menerupai alat kelamin selain memiliki akun di aplikasi mango polisi mengungkap bahwa tersangka RH juga memiliki akun di aplikasi Migo untuk mencari penghasilan penghasilan itu dipakai memenuhi kebutuhan sehari-harinya di Denpasar dilansir melalui news media si kuda poni ini berasal dari luar Bali ada yang menyebutkan selebgram RR alias RH ini berasal dari Bandung Jawa Barat dan pengakuan pelaku bahwa dirinya tidak menerima walking order hanya melakukan live ujar kompes Paul Johnson Pasal yang disangkakan terhadap tersangka RR alias RH si kuda poni yakni pasal 4 ayat 1 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan atau pasal 45 ayat 1 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dengan jeratan pasal tersebut tersangka terancam dengan pidana kurungan penjara paling lama 12 tahun